Terima kasih masih di AIN News Malam bersama saya Mirfa Suri. Pemirsa Baris Krim Polri memeriksa saksi ahli dalam penyidikan kasus dugaan penistaan agama pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gubilang. Polisi pun akan menetapkan tersangka dalam kasus itu dalam waktu dekat. Pemirsa Baris Krim Polri hari ini menjadwalkan pemeriksaan saksi ahli terkait penyidikan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gubilang. Pemeriksaan saksi ahli itu dijadwalkan selama dua hari, yakni Rabu dan Kamis. Saksi itu terdiri dari ahli agama Islam, ahli sosiologi, ahli bahasa, dan ahli ITE. Selain itu, penyidik Baris Krim Polri juga telah meriksa 19 saksi dari dua laporan yang diterima pada 23 dan 27 Juni lalu. Sementara untuk penetapan tersangka, penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan saksi ahli dan penyidikan dari pus lapor Baris Krim Polri. Yang mana berdasarkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik, bukti-bukti tersebut atau barang bukti tersebut sudah dikirim ke pus lapor Baris Krim Polri diantaranya screenshot atau tangkapan layar dari konten saudara PG di media sosial. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan kepada saksi, juga saksi ahli, serta adanya hasil lab, maka penyidik akan melakukan gelar perkara. Yang mana gelar perkara tersebut untuk menentukan apakah saudara PG dapat ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, terkait tersangka kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Polri akan segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Mahfud MD pun meminta masyarakat bersabar dan tidak main hakim sendiri. Dugaan peristama sudah ada tinggal pelakunya siapa? Dan kita sudah bisa menduga pelakunya itu siapa sih? Kan yang diperiksa dan disebutkan di dalam kasus itu ya orang itu. Ya nanti mungkin dalam waktu tidak terlalu lama. Pondok pesantren Al-Zaidun menjadi sorotan karena pernyataan kontroversial pimpinan ponpes Panji Gumilang tersebar di media sosial. Mulai dari safsalat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan hingga pernyataan pimpinannya mengenai kitab suci Al-Quran yang menurutnya merupakan kalam Nabi Muhammad SAW. Aksi demo pun dilakukan berbagai elemen masyarakat di ponpes Al-Zaidun. Pemerintah akhirnya turun tangan untuk menyeligi kasus ini. Tim Liputan AI News melaporkan.